Halo, nama saya Nelson Barus, alamat Jalan Sunggal, Medan. Apline saya, Dr. Gigi Molek. Pengalaman masalah saya mengenai penyempitan pembuluh darah yang saya alami pada tahun 2007. Pada saat itu saya merasa curiga karena gampang lelah, capek tidak seperti biasanya. Terutama pada saat berolahraga, biasanya sekian putaran baru merasa capek. Tapi pada saat itu baru mulai olahraga, sekian putaran di lapangan, hari-lari saya sudah merasa capek. Sehingga kita berpikir untuk melakukan general check-up. Sehingga pada saat kita ada urusan ke Malaysia, sekalian kita menyempatkan ke Penang. Jadi konsultasi dengan Dr. T. A. Seng di Adventist Hospital. Nah, dari hasil konsultasi dengan Dr. T. A. Seng, beliau menyarankan supaya pemeriksaan dilanjutkan dengan keterisasi karena pada hasil EKG, jantung saya kurang baik pada saat itu. Besoknya pagi-pagi kita masuk ke rumah sakit untuk menjalani keterisasi. Dan hasilnya sangat mengecewakan. Bisa dilihat di fotokopi ini, yang menyatakan bahwa pembuluh darah saya di jantung ada penyempitan. Malah ada yang sampai 100 persen, 70 persen, dan 80 persen. Jadi beliau menyarankan supaya kita mengambil tindakan Baipas. Ya, tetapi setelah dipertimbangkan, saya tidak melanjutkan Baipas. Saya hanya mengikuti terapi pola makan seimbang dan mengkonsumsi produk Life Extra dari Elken. Pada saat itu, Life Extra belum ada di Indonesia. Jadi kita bawa dari Elken, Malaysia. Jadi saya mengkonsumsi pagi, pada saat bangun pagi, berut kosong, dan pada saat mau tidur. Jadi itu kita ambil selama 3 bulan. Ya, puji Tuhan, hasilnya saya tidak perlu menjalani Baipas untuk terapi jantung. Hanya mengandalkan perubahan pola hidup, pola makan, dan dibantu dengan Life Extra dari Elken. Jadi, sampai saat ini, tahun 2007, dari tahun 2007 sampai sekarang, tahun 2016, saya bisa menjalani kehidupan normal tanpa tindakan operasi Baipas. Sekian sharing saya, mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Selamat siang, terima kasih. Selamat menikmati.